Intro Dalam kunjungan kerja di Jayapura Provinsi Papua Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanah Nasional Republik Indonesia Marsikal Teni Purnawirawan Hadi Cayanto Melaksanakan berbagai agenda Salah satunya menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat hukum adat Di Kampung Sawoi, Kabupaten Jayapura Setelah itu rombongan menuju kantor Gubernur Dokdua Jayapura Pada agenda yang sama menyerahkan 12 sertifikat tanah aset milik BMN dan BMD Disaksikan penjabat Gubernur Papua dan Kepala ATR BPN Provinsi Papua Serta tamu undangan Menteri ATR BPN Republik Indonesia Marsikal Teni Purnawirawan Adi Cayanto Dalam sambutan mengatakan pemerintah memberikan perlindungan Terhadap setiap tanah ulayat milik masyarakat hukum adat di Papua Melalui sertifikat supaya ada kepastian hukum yang tepat Menyampaikan kepada masyarakat pesan bahwa Pemerintah atau negara mengakui hak adat Yaitu tanah ulayat Dan pemerintah melindungi dan menjamin kepastian hukum Hak atas tanah masyarakat hukum adat Dan melindungi kelestarian tanah ulayat Permasalahan di Papua sering terjadi Palang karena apa? Karena masyarakat menganggap itu adalah tanah adat Tapi masyarakat juga tidak kita berikan Pastian hukum bahwa itu memang tanah adat Dengan diberikan sertifikat Yang terjadi adalah tumpang tinggi Ketika keluar hak itu Numpang di tanah adat Sesuai dengan undang-undang Hak yuk selesai Tanah adat juga menjadi tanah negara Penjabat Gubernur Papua Rituan Rumah Sukun Mengatakan penyelesaian masalah pertanahan di Papua Harus gunakan konteks lokal Papua Supaya dipahami masyarakat Sebagai pemilik hak ulayat Agar tidak menimbulkan konflik pertanahan Dengan semangat ketonomi khusus Kita akan mendorong hukum Hak atas tanah Melalui sertifikat hak atas tanah Pendaftaran tanah ulayat Sesuai hasil inventarisasi masyarakat Hukum adat dan tanah ulayat Yang ditetapkan pemerintah daerah Sementara itu Kepala ATR BPN Provinsi Papua Roy Wayoy mengatakan Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR BPN Sangat peduli dan perhatian Terhadap tanah adat masyarakat di Papua Salah satunya telah diserahkan Sertifikat tanah adat Oleh Menteri kepada Masyarakat Adat Di Kampung Sawoi, Kabupaten Jayapura Perajaan Pendaftaran Tanah Ulayat Di Kampung Kwi Pons, Kabupaten Jayapura Sehingga pada hari ini Dapat diserahkan sertifikat ulayat Langsung kepada masyarakat Sawoi Sertifikat tersebut Sangat membawa manfaat Bagi masyarakat adat Yang ada di Kabupaten Jayapura khususnya Dan diharapkan Dapat mempercepat penyelesaian Seluruh persertifikat tanah ulayat Di Provinsi Papua dan 3DUB Selain serahkan sertifikat tanah Menteri ATR BPN Republik Indonesia Juga menerima penyerahan dokumen Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Yang menjadi acuan Bagi pengembangan kota dan investasi Dan arahan tata ruang Diterima Penjabat Gubernur Papua Ritwan Rumah Sukun Ditambahkan Menteri Penyelesaian masalah pertanahan di Papua Dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi Seluruh pihak Baik pemerintah daerah Maupun masyarakat adat itu sendiri Dan salah satunya Melalui program Pendaftaran tanah sistematif lengkap Atau dikenal dengan PTSL Di Provinsi Papua Dan di daerah otonomi baru Dari Jepro Papua Melvi Andres Pamanggori Noken Life Melaporkan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, share Dan nyalakan notifikasinya Jangan lupa like, share